Ini Virtus Sigmatic Saya tes dulu Ini sebenarnya tidak terlalu smooth sih Sedikit kasar dan sedikit agak ribut Ada gesekan di bagian gearnya di dalam Memiliki 8 jumlah ball bearing Tapi nanti kita pastikan di dalamnya seperti apa Rasionya 4, 7 Banding 1 kali putaran Mari kita tes 1 2 3 4 Oke nyaris hampir 5 Ya kelihatan ini serat-serat karbonnya Dia berbahan karbon di bagian bodi Nah tampilannya seperti ini teman Nah disini tertulis ada emblem Virtus Nah kemudian maksimal drag 18 kg Ya nanti setelah sesi pembongkaran ini kita akan tes uji maksimal dragnya Line capacity Untuk PE berdiameter 0,40 muat hingga 220 meter dan PE yang berdiameter 0,45 itu muat hingga 175 meter Artinya jika kita kompersi ke PE 0,28 atau PE 3 misalnya Mungkin ini muat hingga 300 meter Berapa sih beratnya real ini Ini Dia mencapai 411 gram Wah lumayan berat sih ya Kalau begitu kira-kira apa yang berat di dalam Saya yakin ada beberapa part komponennya yang memang unsurnya sangat padat Ayo kita bongkar Saya perdengarkan dulu suara klikernya Ya cukup melengking ya teman-teman Cukup melengking dan anti ripestnya juga berfungsi dengan baik Baik Kita mulai dulu dari Knob handle Ini berbahan aluminium ya Berbahan aluminium CNC Ya tentu sudah menggunakan screw Screw in Nah ini seperti ini Dan sedikit ada cuttingan di bagian pangkal handle seperti ini Dia mendekati atau mirip-mirip pangkal handle tridentek ini Kita lihat disini ada seal Nih disini ada disematkan seal Gitu Nah biar air tidak masuk melalui main gear sebelah kiri Apakah disini ada seal yang berfungsi dengan baik Oh ternyata disini memiliki seal yang menurut saya tidak terlalu bekerja ya Untuk seal yang sejenis ini Ya ini sekedar informasi buat teman-teman Untuk seal seperti ini tidak terlalu bekerja Ini kelihatan kemarin saya menyerpis reel dari Kenshi The Coral Itu menggunakan seal seperti ini Dan hasilnya luar biasa parah Gitu Seal ini tidak mampu bekerja baik Sehingga membuat drug washer dalam spool Itu menjadi kropos Karena kemasukan dengan air garam atau air lop Saya akan membongkar di bagian drug washer Apakah disini ada pellet biasa atau karbon Kita cek dulu Nah disini ada karbon tag ya teman-teman Oke kepingan drug washer sejumlah 3 Dan terdapat karbon tag sejumlah 3 pula Saya perhatikan karbon tagnya Nah ini karbon tagnya asli ya Dia full karbon tag Bukan tempelan ini Nah ini tidak tempel magnet Artinya kromiumnya tinggi dibanding bajanya Sehingga dia tidak memiliki reaksi berat terhadap magnet Di bagian spool Tepat di bagian dalam drug washer Saya menemukan ada bearing disini Nah ini menarik ini teman-teman Jarang-jarang ada yang menyematkan bearing Tertutup di bagian spool Nah ini teman-teman Disini saya melihat ada dua bearing Nah saya melihat ada dua bearing di bagian land roller Untuk Virtus Sigmatic ini Nah seperti ini teman-teman Dan menariknya semuanya ball bearing tertutup Bellnya seperti ini Tebal Dan ini bahannya aluminium Ya seperti biasa memiliki durable crickle system Seperti ini Masih rawan keratannya teman-teman Seperti ini Apakah disini ada Pair ataukah dia hanya snap Kita lihat saja Nah disini Disini ada fair ya teman-teman Dan kita lihat Nah disini besi dan bukan plastik Nah dan ditopang oleh satu fair di bagian bell arm Dipastikan ini akan tahan lama jika digunakan dalam jangka waktu yang begitu lama Nah reel ini disematkan ada seal di bagian rotor nut Di atas rotor nut Tepatnya baut rotor Tentu ini fungsinya adalah untuk menahan rembesan air melalui mensap Cukup baiknya untuk Virtus Sigmatic sampai pembongkaran disini Rotornya sudah saya bongkar Disini ada satu sebesar Bahannya benar-benar karbonnya guys Bukan cuma berlapis karbon Tapi memang tembus ini di bagian dalamnya di karbon ini Nah ini Serat-seratnya sangat jelas Kelihatan itu Disini kelihatan bearing induknya dia bearing tertutup Saya tes di bagian bautnya Baut penahan bearing induknya ini Anti karat ya teman-teman Kelihatan dia tidak nempel magnet ini Oke teman-teman kita lihat ini Nah ini serat-serat karbonnya sampai memang di seluruh bodi ini Kelihatan ini Nah dan ada bearing di bagian menggir sebelah kiri Dan bearingnya bearing tertutup Kita tarik dulu mensapnya Nah ini mensapnya sangat tebal Kita pastikan dulu apakah dia mengandung chromium yang tinggi Ataukah dia mengandung baja yang lebih besar atau lebih kuat Nah ternyata dia mengandung baja yang lebih kuat dibandingkan chromiumnya itu sendiri Nah inilah yang membuat salah satu reel ini mengapa Terbilang berat di awal-awal pembongkaran tadi Saya menimbangnya begitu sangat berat Disini ada bearing induk dan bearing tertutup tentunya Teman-teman Serta ada antiripus one way Satu busing Dan ini yang menarik Ada bearing di bagian bawah antiripus Dan ini yang paling menarik Agat slider ini akan menahan slider senancasa Tidak bergeser sederajat pun dari putaran maju mundurnya Dan kita cek lagi di dalam osculation gear Apakah ada bearing disematkan sini atau tidak Nah disini tidak ada bearing ya teman-teman Apa yang saya simpulkan dari pembongkaran Pirtus Sigmatic ini Par-par yang mendukung bahwa di ISV adalah yang pertama Memiliki seal kendati pun tidak terlalu bekerja kuat disini Drug wasernya itu berbahan murnis tankless Ya Chromiumnya tinggi Sehingga dia tidak beraksi Berat dengan air laut Sehingga dia bisa dipastikan antikarat disini Serta memiliki bearing yang tertutup Yang memastikannya Tidak mudah untuk kemasukan air laut Yang biasanya membuatnya bearing menjadi Stuck atau Tidak bisa berputar dengan normal Dia juga memiliki seal di bagian Pangkal handle Biasanya untuk menekan laju air laut yang masuk melalui samping body Itu harus diberikan seal di bagian ini Nah sayangnya untuk reel ini tidak menyematkan seal di bagian itu Itu saja untuk kekurangan di bagian sealnya Apa selanjutnya yang akan kalian lihat disini Saya akan memeriksa di bagian Tingkat kekerasan rigid gear dimiliki oleh Reel Pirtus Sigmatic 6000 SW ini Kita lihat saja disini Ini untuk drive gearnya Kita tes ya teman-teman Nah ini Ini mencapai di angka 8 Ulangi sekali lagi Nah ini cukup kuat ini Cukup padat Nah bagaimana dengan Oskillation gearnya Nah seperti yang saya katakan ya teman-teman Dari warnanya saja gelap Itu sudah menandakan Zingnya itu pasti Sangat padat Kemudian Oskillation sladernya Nah ini juga biasa sering jebol ini Nah kita lihat Dia bermain di angka 7 7 dan 8 Dia tidak sampai pada max 8 dan 9 Dia hanya sampai pada 7 Nah berbeda dengan Oskillation gearnya Tingkat kepadatannya ini sudah pasti padatnya Tuh gitu Demikian pula untuk Oskillation Drive gearnya Gitu Nah gitu Oke Dan mikian teman-teman Apa yang sempat saya berikan Apa yang sempat saya sajikan Terkait dengan Spesifikasi lengkap Daripada reel terbaru ini Semoga bermanfaat Subscribe bagi yang belum subscribe Dan aktifkan notifikasinya tentunya Biar kita bertemu lagi Di konten selanjutnya Tentunya Membahas reel-reel terbaru Yang lebih menarik lagi Salam dari saya Salam Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa